Terima kasih. Jujur aja, ibu udah hilang rasa kepercayaan ibu terhadap Ricky. Ibu harap kamu mau mengerti nada. Dari sayang sama aku, Pak. Aku gak mau yang itu dia. Aku gak mau dengar buat aku, Pak. Ricky itu memang laki-laki kurang ajar. Tapi kalau kamu gak menikah sama dia, kamu akan melahirkan anak tanpa ayah. Ricky, kamu dengerin ibu ya. Ini peringatan terakhir untuk kalian berdua. Kamu sudah tidak boleh bicara, apalagi ketemu sama nada. Kamu masih punya masalah lain yang harus kamu selesaikan dulu sama Rasi sama papanya. Kamu harus bertanggung jawab, Ricky. Jadi bener kan? Bukan gue kan pelakunya? Bener, Rik. Kita selama ini emang dibohongin. Jadi sekarang player kita nyari pencahat itu. Ya Tuhan. Aku cuma kepengen kamu tahu kalau aku bisa kuat karena kamu percaya sama aku. Iya, Rik. Aku percaya kau sama kamu. Aku selalu berdoa supaya masalah ini cepat selesai. Rasakan kau di sini Walau sekejap saja Bu Rina! Ya? Rasti, Bu! Rasti, kenapa Rasti? Kita lihat Rasti di bawah nada ke ruang WA S. Kita takut dia terjadi apa-apa. Makanya kita kasih tahu Bu Rina. Apa? Ya udah, makasih ya. Sekarang ibu ke sana. Iya, Bu. Gawat nih! Status waspada sekarang! Bener, Bu. Ayo kita cepat kasih tahu anak-anak. Yuk, cepat. Mudah-mudahan Rasti gak kenapa-kenapa. Eee, gue heran deh sama kalian berdua. Demen banget sih lari-lari. Jalan aja dong, santai. Situasinya benar-benar gawat nih. Kenapa? Kasih tahu, Bim. Bu Rina. Bu Rina. Hah, ngomongin jelas dong, Bim. Ada apa sama Bu Rina? Bu Rina tunggu ke sini. Dia mau ngatasi Rasti waktu dibawa semasi nada ke ruang UKS. Kita pasti bisa ngadepin semua ini, Enad. Dulu kita juga pernah ngadepin yang seperti ini. Waktu kita mau dipisahin sama Rasti dan kita bisa ngejalanin. Kali ini kita juga harus bisa, Enad. Enad. Cepetan, Umpet. Buru Rina mau ke sini. Cepetan. Ya, Bu. Rasti. Rasti. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja, kan? Aku nggak paham kok, Bu. Aku cuma mau alas sama pusing sedikit. Ya udah, kalau gitu sekarang mendingan kamu pulang aja dan ibu anterin kamu. Yuk. Nad. Kapan lagi kita bisa ketemu? Apa? Kita harus lalu pakai cara kayak gini, supaya bisa ketemu. Baik. Cinta yang tulus itu pasti bakal nemuin jalannya kok. Kamu tenang aja ya. Yang menghangatkan hatiku di dinginnya malamku. Mas kita mudah untukku. Cinta-cinta. Baik aja ya. Ibu, Rasti. Nada, kamu dari mana aja sih? Aku dari toilet, Bu. Oh iya, Ras. Sorry aku ninggalin kamu sendiri. Ya, nggak apa-apa, Nat. Ini tas kamu. Thanks. Yaudah, sekarang kamu ikut sama ibu kita anterin Rasti pulang. Dia perlu isi rahat soalnya. Iya, Bu. Eh, Bim, Bim. Apa? Gue rasa lu mesti pacarin si Fia deh. Kalau nggak, temenin aja tuh satunya. Eh, jangan, jangan, jangan. Lu pacarin dua-duanya aja, Bim. Singkat, Bim. Oh, nggak gue pacarin di abad dua. Daripada gue pacarin di abad dua, ingin gue pacarin. Lu aja, Sis. Iya, bisa aja lu. Lu bisa, betulnya. Ya, lo tau sendiri, Sis. Di abad dua tuh kakaknya kayak apa? Ih, gue sih males banget tiap bukanya. Fit. Gimana? Lu udah punya rencana selanjutnya belum? Rencana? Kasih tau nggak ya? Pokoknya, lu siap-siap aja ya, Cuy. Oke. Eh, aku mau coba bikin lagu sama kamu. Sekarang juga. Coba. Coba ya. Cinta itu nada Jika Aishiteru itu I love you Oke. Lalu Tresno dan sayang itu sama dengan kata I love you Tak perlu banyak kata-kata untuk ku buktikan rasa cinta Tak perlu banyak kata buktikan cinta ini Karena cintaku hanya berarti satu kata nada Belum, verse keduanya ya. Oke. Cinta itu nada Kalau sayang itu adalah what I am Ambo senang suku itu sama dengan kata I love you Tak perlu banyak kata-kata untuk ku buktikan rasa cinta Tak perlu banyak kata-kata untuk ku buktikan rasa cinta ini Karena cintaku hanya berarti satu kata nada Aku gak bisa ngejalanin semua ini, ini semua terlalu berat buat aku. Suara apa itu? Suara apa itu? Nada? 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 Astagfirullahaladzim ini gak mungkin terjadi lagi Riki! Riki buka pintunya cepet Riki! Bu Rina, ada apa bu malam-malam datang ke sini? Riki ada di mana? Cepet kasih tau saya sekarang Riki ada di mana? Riki lagi tidur di kamarnya bu Bohong, gak mungkin Kalau ibu gak percaya silahkan aja ibu cek sendiri di kamarnya Mari, mari Silahkan Di mana di harga? Tadi Riki ada di sini bu Tadi Riki ada di sini bu Harga Riki ada di mana? Dia pasti pergi diam-diam dan dia pasti ngajak nada Kamu gimana sih? Harusnya kamu kasih tau sama Riki Jaga dia supaya dia gak macem-macem lagi Dia harusnya gak boleh lagi berhubungan sama nada Sampai urusannya sama Rasti sudah selesai Cukup bu Rina, cukup! Sebelumnya saya minta maaf sama ibu Tapi saya udah gak bisa lagi terus-terusan gak denger ibu menuduh adik saya bu Tadi siang sepulang saya dari kantor Saya sempat bicara sama Riki Saya suruh Riki untuk meluangkan waktunya untuk pergi kantor saya Dan pergi dengan teman-temannya Supaya dia tuh gak terpusing mikir masalah ini bu Mungkin aja tadi Riki udah berangkat Dan saya gak ngeliat dia waktu dia pergi Jadi sekali lagi saya mohon sama ibu Tolong ibu jangan terus-terusan nuduh adik saya bu Riki tuh bukan orang jahat Saya percaya sama Riki Dan saya juga yakin betul kalau Bu Rina pasti sangat sayang sama nada Seharusnya Bu Rina memberikan nada sedikit ruang Biarkan dia pergi siapa tau aja nada ingin bertemu teman-temannya dan mencurahkan isi hatinya kepada teman-teman yang lain Tapi saya mohon sama kamu harga Saya mohon supaya kamu jaga Riki baik-baik Dan saya minta supaya Riki tidak berhubungan sama Rasti maupun nada Sampai semua urusan ini sudah selesai Saya permisi Dan saya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Aku mikirin kamu, Rik. Jadinya aku keluar karena aku gak tahan dilarang-larang sama ibu. Ini justru demi kebaikan kita, Nath. Kok kamu gampang banget sih, Rik, ngomong kayak gitu? Kamu gak sayang sama aku? Aku tahu kau tak ingin mendengarkan aku menjauh dariku. Aku justru mikirin kamu, Nath. Kamu percaya ya sama aku? Aku pasti bakal segera saat yang pasal ini. Enggak, Rik. Aku tuh gak bisa jauh-jauh dari kamu. Udahlah, Nath. Kamu percaya sama aku ya? Aku pasti selesain masalah ini. Yaudah, sekarang kita pulang ya? Kalau kamu pake baju basah ini terus, kau bisa sakit. Ibu pasti marah banget sama aku. Udah, kamu ternyata aja semua. Aku bantu ngomong baik-baik sama pulimu. Bila mengingin kamu kau kan selalu ada Dalam mimpi-mimpi indah Ya Allah, aku harus kemana lagi untuk nyariin Nada? Terima kasih sudah menonton! 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 bahwa kamu masuk ke dalam masalah ini. Tapi kamu tenang aja, Neng. Tuhan gak akan pernah menutup matanya. Tuhan akan berikan jalan keluar seberat apapun masalah kita. Dan aku yakin... Tuhan akan kasih jalan buat aku. Karena aku gak pernah macam-macam sama Rastin. Kamu tahan sebentar perasaan kamu. Aku harus bersihin sama aku dulu. Kamu harus tahu, Nat. Yang namanya cinta sejati itu gak akan mudah untuk dipertahankan. Karena banyak banget rintangan ya. Jangan tinggalin aku, Rick. Aku gak akan pernah tinggalin kamu, Nat. Sekarang ini kita cuma lagi diuji. Biarkan aku bersihin nama aku dulu ya. Aku harus buktiin kalau aku ini gak salah, Nat. Kamu harus ingat suatu hal. Aku akan kembali lagi sama kamu. Dan itu semua dengan persetujuan ibu kamu. Dan gak akan ada lagi yang bisa-bisahin kita. Segelap-gelapnya malam. Pasti akan terang lagi ketika matahari itu tiba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. BEL� Terima kasih. 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 Maaf ya, Ras. Aku ngeganggu malam-malam kayak gini. Kenapa, Flo? Ada masalah? Enggak, Ras. Aku cuma pengen nunjukin sesuatu sama kamu. Ini gue sama Ricky, Flo. Iya. Itu yang ngebuat Bu Rina marah banget sama Ricky. Dan nyuruh Ricky untuk ngejauhin kamu sama Nada. Aku cuma pengen nanya sama kamu, setelah kamu masuk ke rumah pondok itu, kamu ngapain lagi sama Ricky? Flo, gue gak inget, Flo. Gue gak nyadar. Serius? Sumpah, Flo. Gue gak nyadar. Gue makin ngerasa bersalah tau gak sama Nada sama Ricky. Wah, ini semua salah gue, Flo. Enggak, Ras. Enggak. Kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Kita semua lagi ngumpulin bukti-bukti. Supaya masalah ini jelas. Pip, gue, Satrio, sama Vito masuk ke dalem. Lo disini aja ya? Kalau ada apa-apa, lo hubungin gue. Itu juga sebaliknya. Kalau di dalem, gue ada apa-apa, gue kabarin ke lo. Oke? Tapi nih, udah gak ada tapi-tapian, Bim. Kita butuh orang buat menjaga di sini. Iya, Bim. Kita mau masuk ke apartemennya Martin diam-diam. Kalau lo ada di sini, Lo bisa kasih kode ke kita. Jadi kita keluar masukin lebih gampang. Sub indo by broth3rmax 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 Bimo mana sih? Tuh anak kok gak ngabarin kita kalo misalnya Martin udah dateng? Lama-lama tuh anak selainnya. Kalo gue ketemu sama Bimo, gue kempesin tuh perutnya. Dia pasti lagi keluar dari makan. Udah, lu jangan susun dulu sama orang. Tenang aja. Iya, men. Kita masih banyak cara untuk keluar dari sini. Eh, lu berdua harus liat muka si Ricky. Gimana dipermaluin di sekolah gue tadi? Dia langsung pucat gitu. Iya, sampe mau mewek malahan. Selama gue sekolah di Tunas Bangsa, gue tuh baru liat si Ricky seculeng gitu. Kasian. Dan lu semua harus tau. Kalo bokap gue tuh ngerencanain suatu. Bokap gue tuh bakal ngejatuhin perusahaan bokapnya Rasti. Dan kemarin kan ada job gede tuh. Mestinya sih dibuat bokapnya Rasti. Tapi akhirnya mau diambil sama bokap gue. Kita liat aja, Rasti nanti dateng ke sekolah bakal naik angkor. Eh, Tin. Kok bodohnya tutup gitu sih? Bahan kan kalo dari sini tuh enaknya kita liatERS Lampu Lampu Di Kota ya, nggak sih? Gue buka aja yah. Oke. Syukur Telfon Ngapain sih Lex lu disini? Kita ada disana aja yuk ngobrolnya. Gak enak disini. Yuk. Hmm. Yaudah yuk. Yuk. Ini dia kasur telepon! Halo, eh Bim, lu dari mana aja sih, kok lu gak ngabarin kita kalau misalnya Martin udah dateng Aduh Fit, sorry, sorry, ini emergency banget nih Fit, beneran sorry, gue mohon maaf banget Fit Lu, gue minta sama lu jangan marah sama gue, beneran deh, gue mau aja mau ngakuin apapun ya lo suruh Tapi bener, lu jangan marah dulu sama gue ya Fit, please, please Aduh, ya Bim, gue lagi pusing nih sekarang, gue stuck nih di balkonnya Martin Pokoknya lu cari cara deh buat ngeluarin kita dari sini sekarang, cepetan ya Bim, mending sekarang lu nyalain alarm kebakaran, eh Oke, oke, oke Kayaknya alarm kebakaran tuh Yaudah kita cabut yuk, ayo Sub indo by broth3rmax Jangan, gue pikir ada apaan tadi Tau, mungkin ada kebakaran Kemarang sepatu gue tadi Eh, lu ngapain sih? Sepatu gue hilang Tadi ada di sini Tapi sekarang hilang Ini pasti ada yang gak bener nih Mereka pasti lagi ngerencanain sesuatu buat kita Kita gak boleh tinggal diem kayak gini Akhirnya gue punya bukti untuk membuktiin kalau semua tuduhan itu gak bener Tapi masih ada satu lagi, men Kita harus dapet pernyataan dari Rasti Apa memang dia gak ada di penginapan itu? Kita bisa urus itu, best of team Akhirnya gue bisa bersihin nama gue lagi, men Eh, sebentar deh Gue masih kepikiran sama omongan Alex tadi Yang soal Katanya dia mau jatuhin perusahaannya Om Faris Ya Ada apa, Pak? Apa harus berangkat sekarang, Ma? Berangkat ya Papa udah berangkat, Ma? Iya, Papa udah pergi Tidak, aku berangkat sekarang ya, Ma? Eh, tunggu dulu, tunggu dulu Mama mikir bagaimana kalau lebih baik kamu bergaul aja sekarang, sayang Iya, kan dengan begitu kamu punya teman baru dan mungkin pacar baru Maksud, Mama? Ya, supaya kamu punya calon suami buat anak aku? Ma, Mama tuh aneh-aneh aja deh Kurang kerjaan, tau nyari aku calon suami Bukan begitu, sayang Mama nih gak tau lagi harus bagaimana Kan, kalau kamu punya pendampi Mama pikir Kamu bisa lebih kuat menghadapi semuanya Dan juga kan Mama gak tahan ngeliat kamu lama-lama diledekin sama orang lain Mama jangan khawatir ya Aku baik-baik aja, Pak Sekarang ke sekolah ya Aku tetap pengen Rasti secepatnya mendapatkan calon suami Lebih baik aku berusaha nyariin laki-laki yang tepat Tanpa sepengetahuan Rasti Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mumpung besok ada ribur Gimana kalau kita nyiapin sesuatu buat Siska Ide bagus terus Oke udah kita bahas di dalam ya Rik Gimana cuy Lu udah punya rencana lagi belum? Tidak Terima kasih telah menonton Flora di mana Fit Gue butuh bantuan dia nih Aku gak akan tahan kalau gue harus diem-dieman terus Dan ngejauh dari nada Tenang cuy Pokoknya gue bakal bantuin lu Oke Mau ngapain lu berdua? Lu tuh ya Punya mata Punya kuping Enggak lu buat denger yang baik-baik Enggak buat lu liat yang buat baik-baik Malah lu ngitipin temen lu sendiri Enggak lu berdua Apaan sih orang mu comok ke toilet doang Haaa Ya apaan Gondok lu berdua Enggak lu 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 Iya Rik Aku bisa ngelakuin itu kok By the way Lu simpen di mana sepatunya? Sepatunya udah gue simpen di tempat yang paling aman Gue belum sempet denger banyak Apa yang mereka ngomongin Tapi gue yakin Si Riki sama teman-temannya lagi rencana sesuatu Iya Soalnya pas gue lagi soa-soaan sama Sandra mau pindahkan patah untuknya mereka Eh Si Bimo Genut malah ngusir gue sama Sandra Sialan Kurang ajar Lex Kita gak bisa diem aja Kita harus melakukan sesuatu Lu tenang ya Tin Mereka gak bahan lama kok Sebelum mereka berhasil Gue bahan lancurin rencana mereka Ngapain anda di ruangan saya Mau apa lagi anda? Bagaimana Pak Paris? Apa anda sudah mempertimbangkan tawaran saya Untuk menjual kilang minyak anda yang berada di lepas pantai pulau Jawa itu? Tidak Bahkan setelah apa yang sudah anda coba lakukan terhadap saya Saya tidak akan pernah menjual apa yang anda mau Security Tolong ke ruangan saya sekarang juga Pokoknya acara ulang tahunnya Siska harus berhasil Iya dong Res, lagi nulis apa sih? Sangat jokonat Oh, kamu lagi nulis puisi ya? Coba aku lihat Ini bagus banget, Res Kamu jago banget ya bikin puisi Boleh gak? Kalau puisi kamu ini aku jadiin lirik lagu Boleh banget kau, Nek Aku malah seneng Nada Ibu Tolong kamu ikut sama ibu sebentar ya Kenapa ya, Flo? Aku juga gak tau Dari dulu Burina gak pernah main lari kayak gitu Bahkan di sekolah Burina gak pernah main lari kayak gitu Bahkan di sekolah Burina gak pernah main lari kayak gitu Kayaknya ada apa-apanya deh Australia, Bu Kamu beruntung banget loh, Nada Harusnya kamu mengucap syukur sama Allah Berarti Berarti aku harus tinggalin sekolah ini Tapi Ini demi masa depan kamu, Nada Kamu pasti akan mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik di sana Nada Ibu tahu pasti akan sulit sekali buat kamu meninggalkan semuanya yang ada di sini Tapi coba kamu pikirin lagi deh Kalau kamu gak berada dalam lingkungan baru Dan kamu tidak melanjutkan hidup kamu Gimana caranya kamu akan melupakan Ricky? Dan kamu berada di sini Ketika kita berjanji di depan Bu Rina Lalu sekarang kenapa Bu Rina masih mau mindahin ada yang keluar dari sekolah ini Bu? Keputusan ini sudah final Riki Jadi lebih baik kamu gak usah ikut campur dalam masalah ini Terima kasih Terima kasih